Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah gue baru satu bulan nikah ya Waduh, padahal gue dari dulu tuh jomblo 8 tahun Serius, jomblo gak enak banget ya kan jomblo kan Gak ada yang merhatiin, gue masuk rumah sakit juga gak ada yang nungguin Yang ada diceingin sama pasien sebelah Wah emang enak gue gak ada yang nungguin Gue kirain gue doang Gue enak banget gitu ya ampun Dapet bini baru nih kayaknya nih Mbak Cemburu aja loh Usaha Gue Tommy Babap, gue dari Tangerang Aduh, tinggal di Tangerang tuh ngeberkembang lama-lama gue di kabupaten Buset, iya bener Udah gitu di Tangerang tuh pabrik apaan aja ada, iya kan Iya, sampe pabrik yang produksi pabrik juga ada Kita masuk pabrik Masuk lagi pabrik lagi Anda memasuki kawasan wajib pod horsing Udah gitu Tangerang temen-temen gue pengangguran semua di rumah Ya ampun pengangguran, gaweannya nyolong jemuran Mending jemurannya dijual, dijemur lagi di depan rumahnya Ya ampun, ya ampun Tapi gue dari dulu sebenernya pengen banget jadi pemain film Iya kayak Reza Rahadian, Lukman Sardi, Godzilla Cuma gak tau kenapa setiap gue dapet calling kan selalu jadi kru film Iya, tapi gak apa-apa karena gue sabar gue lakuin Ada juga sutradara yang ngajakin gue main film Alhamdulillah ya Walaupun jadi pocong Eh eh, gue jadi pocong ada dialognya, gak cuma figuran Gila Udah gitu jadi kru film tuh capek banget tau gak lu Apalagi kalo syuting pagi nih, syuting pagi, pulang pagi Mendaki gunung, lewati lembah Sungai mengalir indah ke samudera Capek banget Kalo syuting pagi nih, wah sutradaranya, runya semua Lampu 30 kilo, angkat, angkat Lampu 50 kilo, angkat, angkat Sutradaranya mana, sutradaranya diangkat Aseh, kaseh, kaseh Gila loh Capek banget gitu Udah gitu Gue sebagai kru film kan suka nonton FTP-FTP Itu soundtracknya hampir sama semua Waktu itu gue nonton adegannya lagi di restoran mewah Soundtracknya Empat mata bicara padamu Restoran mewah mana yang muterin lagu kayak gitu Minimal jazz, ya kan Curut-curut Empat mata bicara Enak gitu Udah gitu sekarang film-film ya ampun banyak banget iklan masuk Kayak kan Banyak banget ngeganggu kita lagi nonton Gue waktu itu nonton film di bawah lindungan Ka'bah Itu film 1940 Tiba-tiba pemainnya ngomong pak kacang Ini kacang siapa? Ini kacang siapa? Kacang siapa? Ini untung gak kejadian di film Hollywood ya kan? Kita gak enak lagi nonton Transformer Tiba-tiba si pre masukin sesuatu kudumnya Shoot Begitu di zoom A** jali drink Atau face to various spin diesel lagi bawa mobil kenceng-kenceng Mweng kejar gue kejar gue Tiba-tiba disusul pansa Gila Ngenek banget Kalau ngeliat ibu-ibu gini nih gue Suka agak-agak kesel sih kadang-kadang ibu-ibu nih Apalagi yang suka nunggu mobil Nunggu angkot di pinggir jalan Sombong banget Gak pernah Angkot lewat Kasian supirnya gitu bu 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 itu mobil memundur Gerak gini doang susah banget sih Ampun ibu enggak bu ya Iya Kenal sama ibu saya kayaknya bu Terus gue tuh Semenjak kuliah di Jakarta ya Kan gue tinggal di Tangerang Kenapa ya Kalau orang denger nama Banten tuh langsung kepikiran ilmu kebal Salah sebenernya ya Salah kalau gak diiyain Sering banget waktu kuliah gitu ditanya Bab lu orang Banten ya Lah kok lu tau Rambut lu kayak rambut Rano Karno Ditanya lagi Bab lu orang mana Orang Banten Wah mempandibacok dong Lu kira gue angling Dharma Udah gitu temen gue diajak ke Jakarta juga norak Kemarin gue ajak ke kampus gue di Jakarta Pusat Gue kasih dia soda Terus kalau di Jakarta kan tiap tahun ada PRJ ya Pekandraya Jakarta tau kan yang identik sama krak telur yang kalau masak dibalik Kemarin beli gue masaknya dibalik gitu Bang beli bang Set tangkap coy Di Banten juga ada Seminggu sekali malah Pasar kaget Tapi kenapa nama Risa pasar kaget lagi Emang orang-orang yang ada disitu kagetan semua kan kaget Ada misalkan dari satu Astaga ada pasar lu aja Bang beli bang Astaga ada yang beli Alhamdulillah ada yang beli Alhamdulillah ada yang beli Kan kaget Gue sering ke pasar kaget tuh gak ada yang tiba-tiba gue masuk Pasar Tau bulat Udah gitu Di Banten segitu gedenya Cuma ada satu bioskop Itu pun jauh di Cilegon Begitu di Cilegon bioskopnya udah berubah jadi pabrik bolok Kan kasihan orang-orang sana ya Disini kita udah denger Ada apa dengan cinta dua udah mulai syuting Disana ada apa dengan cinta pertamanya belum tayang Buset katanya biar gak dijadiin tempat maksiat Wah elah maksiat Emang gue ***nya korupsi bukan maksiat Iya Bisa juga gue begini met ya Iya Iya kalau alasannya maksiat kan bisa dia diakalin ya kan Bisa aja gitu Bikin bioskop tapi disekat-sekat gitu Iya cowok di depan cewek di belakang Begitu masuk ada batas uci Biar gak gelap-gelap kan kasih lampu taman berapa biji Sebelum pilihnya mulai ada siraman rohani Dulu kan Banten banget Iya 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 Udah Dimulai dari yang paling Mongol dari mulai dari Mongol Oh enggak gue kan Itu tulisannya tuh Itu tulisannya tuh Itu tulisannya Gue kasih tau sama lu ya Kan gue tuan rumah Gue yang punya rumah Terserah gue udah mau nyuruh siapa Jadi gue pilihannya yang paling ganteng Nah lu berlima si tweet-tweetan yang paling ganteng Apa? Anyun Anyun Nanti mulai dari Anyun 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 Enggak usah kemana-mana cuma satu materi Mulai Masa kecil Anyun itu suka nyencengin Ngisingin tukang bubur Bubur Nasi lembek Nasi lembek Nasi lembek Nasi lembek Nasi lembek Mas Kalau nasi lembek yang bagus itu Kalau yang ditumpahin itu Enggak tumpah Pas dicobain kan tumpah Diambil sama temen gue Gratis lumayan kan Not buy Not buy Enggak bayar ada airnya tuh Akhirnya kan Tapi tukang Tukang nasi lembek itu pintar kan Pas gue mau Hebat 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 IQ tinggi Tapi kan gitu kan Pas gue mau Mas Kalau yang nasi lembek yang bagus itu apa Yang padat kalau ini gak ditumpahin Oh iya Pas gue pesen pas gitu Ternyata gak tumpah Kok bisa sih mas Ya dicampur semen putih katanya Udah lah Oke selanjutnya Kira pertanyaan Selanjutnya Yudhakan Ini yang paling ganteng Paling ganteng Terakhir yang paling Oke Ya Saya bahagia dengan masa kecil saya Saya tidak disuguhkan dengan Tayangan-tayangan yang Vulgar Seperti sekarang ada 2 Ya Orang-orang yang mau menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol Ya Tapi menurut saya 2 Itu jangan dilarang Karena 2 Itu mengingatkan kita Akan kebesaran Tuhan Jadi pas 2 Ya cowok-cowok Kebesaran ya Tuhan Terima kasih Saya sudah Oke Baru Oke Ramek Masa kecil gue bahagia Karena kenapa? Tidak ada Film-film aneh Yang membuat Populasi Hewan-hewan di Indonesia itu berkurang Tau gak kenapa? Di Sumatera itu Halimau berkurang jumlahnya Karena 7 ekornya main sinetron Bapak Bapak Gue waktu kecil dapet piagam bayi sehat sekecamatan Serius? Serius bang ada piagamnya di rumah Pertimbang Pertimbang Iya Pertimbang Cuma kalo ngeliat anak-anak kecil sekarang aneh-aneh ya kan Nemu kucing di got dibawa pulang Ke rumah seneng banget Man nemu kucing padahal yang buang dia sendiri ke got Demisi Masa kemalukan waktu kecil gue itu waktu misalnya gue main ke rumah temen Karena gue suka iri Temen-temen gue tuh kalo masak Kalo masak tuh keluarganya Nasi sama lauknya banyak Kalo dirumah gue ngajak temen ke rumah gak bisa Karena makanan gue dirumah cuma nasi Yang banyak bukan lauk tapi kenangan Jadi gue makan sambil mengenang rasa rendang Ya udah selesai Thank you semuanya Keren Bang mama Bang mama Banyak nih Lupa ya masa kecilnya ya Masa kecil gue adalah masa yang paling bahagia Gue gak pernah mau ribet dengan apapun Gue mau makan dengan sejorok-jorok apapun Mak gue gak pernah marah Maling juga disuruh cuci tangan Tapi mak gue lupa bahwa gue ngeces Umak gue dibelakang lagi nonton TV Maria Mercedes, gue depan lagi makan sambil tenang gue sekarang artis, ciii dulu ingus dihajar asin mah santai udah Terima kasih.